Intro Ya, sobat sekalian bertemu kembali dengan TMCBlog.com Di vlog kali ini saya lagi-lagi mau bercerita ya Tentang oleh-oleh yang saya peroleh dari Thailand Sob, yaitu dari Ajang Thailand International Motor Expo 2018 Oke, ternyata di sentuh ada yang menarik perhatian dari bootnya Suzuki Yaitu kehadiran penampakan baru nih Sob, dari Suzuki GSX-R150 Oke, waktu pertama kali saya ngeliat ada 2 Suzuki GSX-R150 Livery kayak MotoGP gitu Cuman kok yang satu kayak rada beda gitu ya Livery sampingnya tuh kayak ada yang ada warna biru-biru yang rada gelap gitu Yang mirip dipakai sama tim Suzuki Superbike di BSB misalkan gitu Ternyata memang iya Pada dasarnya Suzuki GSX-R150 yang hadir Menggunakan livery atau grafis yang memang berbeda Samping kanan dan kirinya memang rada beda Antara 2 Suzuki GSX-R150 Dan ternyata ini adalah special edition, custom edition dari Suzuki GSX-R150 Dengan livery Yoshimura Suzuki Sob Oke, jadi ternyata memang ini adalah versi Yoshimura Suzuki Nah, beberapa hal boleh dibilang sepertinya Basis dari customisasi atau modifikasinya Yang menggunakan model strategi modifikasi yang plug and play itu Menggunakan basis atau dasar Suzuki GSX-R150 yang warna biru itu Sob Yang warna biru dengan grafis livery MotoGP Cuma di beberapa model dan beberapa detail itu berbeda Kayak misalkan penambahan warna-warna gelap Berupa sticker sih ya Jadi hanya sticker, mereka bikin sticker lalu ditempelin Nah, model-model kayak gini sih sebenarnya Paling gampang banget dan bisa banget dilakuin sama pengusaha-pengusaha sticker ya Ya kan, kadang-kadang udah menjamur tuh Livery-livery sticker gitu yang bisa ditaruh di motor Nah, ini adalah salah satu inspirasi yang bisa Sobat lihat Nah, karena ini adalah produk custom yang dilakukan oleh Yoshimura Dan Yoshimura itu dari dulu deket banget sama yang namanya Suzuki Motor Suzuki GSX-R150 ini ditempelin juga nih Sob Satu full system muffler dari Yoshimura Oke, ini muffler-nya pasti muffler racing ini ya Dan biasanya kalau muffler Yoshimura ini Untuk yang Suzuki GSX-R125 dan 150 yang biasa Itu bisa menambah performa sih Baik power maksimum maupun torsi maksimum Biasanya itu bisa sekitar 1-2 HP naik Kalau power-nya sih dan torsinya juga naik beberapa Newton meter Pada dasarnya juga setelah saya lihat Memang tidak banyak perubahan lain Selain sticker Ya, sticker grafis Dan kehadiran muffler Full system dari Yoshimura gitu ya Misalkan juga kayak misalkan tutup bagian tengahnya gitu ya Di warna yang hitam Semuanya boleh dibilang spesifikasinya Sama banget dengan spesifikasi Suzuki GSX-R150 yang standar Sob Ya, oke Jadi tempelin muffler Power nambah, torsi nambah Juga kadar kegantengan dari Suzuki GSX-R150 ini juga nambah Karena menggunakan livery yang boleh dibilang limited edition nih Suzuki Yoshimura yang kayaknya mirip-mirip ya Yang dipakai di ajang British Superbike atau PSB Oke, itu aja Sob Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi sobat sekalian Terutama yang memiliki Suzuki GSX-R150 Bisa aja motornya diubah, di custom, di modifikasi Menggunakan jasa livery sticker-sticker ya Pembuatan sticker yang banyak menjamur sekarang Menjadi model seperti ini Itu aja Jika sobat sekalian menyukai video ini Silahkan di like di sebelah kanan bawah Ada tombol like dan juga subscribe di youtube.com.tmcblog Jangan lupa juga follow instagram kami di at tmcblog Sampai berjumpa di video-video review Video-video informasi selanjutnya di kanal youtube dan tmcblog Salam